Jadi di video ini saya akan tunjukkan ke teman-teman spot paling bagus untuk leveling di level 70-75 Nah perlu teman-teman ingat ya, kalau kalian udah nonton video ini Langsung aja coba spotnya, jangan cari-cari lain lagi Karena saya sudah coba di hampir semua spot ya Disesuai dengan power score saya Jadi saya sudah coba hampir semua Dan yang paling pas itu yang 4 spot ini Jadi saya akan buat berurut ya, yang paling gampang sampai yang paling susah Kalian sesuaikan aja dari level 70-75 Nah perlu diingat lagi untuk video-video yang ada di channel youtube lain ya Yang leveling spot, itu saya sudah coba juga dan saya bandingkan Ternyata yang ini saya rasa lebih banyak dan memang seperti itu sih Dari perbandingan yang saya dapat Jadi langsung aja kalian coba Nah untuk spot pertama itu di level 70-70 awal ya Spot pertama yaitu di Langsung kalian coba aja ya, jangan kalian cari-cari lagi Mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang lebih baik Jadi jangan buang-buang waktu lagi, kalian langsung coba aja Yang pertama itu dibikin labirin ya Di awal level 70 Nah kenapa disini? Karena kalian lihat di 4F itu monsternya pas Monsternya pas menurut saya Karena dempet-dempet Dan XP-nya lumayan besar Menurut saya ya Dan saya sudah coba sih Disini dropnya rare flower oil ya Jadi sangat pas, sangat mantap Kalau kalian mau cari flower oil juga Masalahnya disini Itu area free TK Nah disini kalian cari tempat yang kecil-kecil seperti ini Kalian AFK aja disana Tipi seperti ini Nanti saya kasih perbandingan di spot 1-4 Jadi sesuaikan aja ya untuk power score Disini power score saya 90k 90-300 Saya pakai power score Dek XP ya Dek XP Dek XP 89-300 Kurang 1k Jadi mohon maaf ya Saya buat tutorial bukan berarti Power score udah besar Level udah tinggi Enggak ya Dan saran saya ya ke teman-teman Usahakan power score yang kalian dapat ini Itu bukan bantuan dari Pet Epic Pet Jadi pastikan konstitusi sama inner force kalian Cukup Besar ya Nah bahkan di level yang kayak gini ya Bisa disini Nah masalahnya disini Danger area Jadi Area free TK Nah disini bisa kalian lihat Untuk spotnya Lumayan dempet-dempet Ataupun disini Sudah ada orang ya Ya Maklum lah tempat favorit kan Jadi lebih enak ya Kalau kalian Dekat-dekat sama Klan Atau aliansi Nah bisa kalian lihat Kalian pakai Skill area ya Kalian pakai skill area Disini XP nya Itu 2.100 Kalau bisa ya 2.100 Ini hanya perbandingan ya Permandingan Spot yang paling mantap Menurut saya Jadi Ini spot pertama 2.100 Dan Kalian bisa dapat Kalian bisa lihat ya Kalian bisa dapat Cepat XP nya cepat sekali 1 spell Udah hampir setengah ya Mati Langsung 4K Untuk 2 spell Walaupun Darah nya 19.000 Tapi Defense nya Yang mobs ini Cukup Tipis Jadi 2K Jadi cepat ya Disini Untuk XP nya Lumayan cepat Nah kenapa Saya gak bilang Lumayan besar Tapi lumayan cepat Karena Kalian Frekuensi Ngekill mobs nya Per menit Itu lebih banyak Dibandingkan dengan Mobs yang Kasih kalian XP Besar Tapi Defense nya keras Nah seperti ini Lumayan lah ya Nah ini Spot pertama Untuk Level 70 Awal Kalau kalian lihat Lihat yang tadi ya Level 66 Itu Dia gak aktifkan Spell area Pasti Karena Cukup sakit juga Apalagi Arba Yang Full boost Jadi Item nya Equip nya Full boosting ya Kalau ini Yang Tawis Ini Reduction ada Jadi seperti ini Apa sih ini Oke Udah mau habis Coba Lihat lagi Oke Next Nah Spot awal Itu disini Nah Kita lanjut Ke spot yang kedua Jadi spot yang kedua ini Lumayan agak keras Apalagi kalian pakai Arba Untuk awal-awal Arba Full boost Itu lumayan keras ya Untuk Ingat Untuk awal-awal Untuk level 70 Awal Kalau kalian pakai Arba Dengan full area Full spell area Jadi Hati-hati aja Tapi disini Lumayan banyak ya Lumayan banyak orang Nah Spot nya itu disini Di secret mine Kalian pergi ke Global map Snack pit area Global map kan Snack pit area Kalian pergi ke Secret mine 2F Kalian ganti ke Elite Nah Kalian pergi ke sini Oke Kalian cari aja yang ini Di atas lah Pasti Nah yang ini Kalian tipi aja disitu Ini 2100 ya 2100 Ini saya sudah coba semua ya Empat spot ini Dan menurut saya Paling worth it Di empat spot ini Kita kesini Saya sudah coba Nonton Di channel-channel youtube ya Spot Paling mantap Dan saya Bandingkan sendiri Masih lebih enak Yang ini Yang Punya saya Menurut saya ya Nah disini Moves nya enak Disini moves nya dekat-dekat Bisa kalian lihat sendiri Tapi ya itu Masalahnya banyak orang sih Disini Tempat favorit sih disini Tapi Kalian coba dulu aja Kalian coba dulu aja Di server kalian Kalian aja Kosong ya Disini 2400 Disini ada 3 tempat Disini Yang disini Di tengah Sama di ujung Jadi kalau Server kalian Gak terlalu rame lah Bisa dibilang Disini Tempat Paling mantap Buat kalian Tapi ya itu Disini bisa kalian lihat sendiri ya Ini level 75 Masih disini Level 78 Masih disini Tapi kalau Kalian sama level Dengan orang yang Kontes disini Orang yang melee ya Sikat aja Apalagi kalian sorcerer Atau arba Itu sikat aja Karena Sorcerer sama arba Sama ini Kalian bisa lihat ya Untuk semua spellnya yang ini Itu Damage semua Jadi Enak lah ya Enak kalau kalian mau Push level Pakai Sorcerer Arba Atau Tawis Nah kayak gini Nah disini Tempat Paling enak Menurut saya Yang kedua Jadi yang kedua Nah Tadi 2100 Ini 2400 Sebagai perbandingan ya Nah yang ketiga Ini Lumayan Susah ya Lumayan susah Buat Level 70 Awal-awal Lumayan susah Lumayan berat Jadi yang kedua itu Silahkan kalian buka Global Map lagi Snack pit area Snack pit area Global Map Snack pit area Kalian ke Snack valley Disini Kalian ke Paling atas Disini Kalian tipi aja Kalian langsung Tipi Nah Kalian buka map lagi Kalian ke Pojok sini Ini tempat Paling favorit Ada yang bilang Kalau di valley Itu monsternya Jarang-jarang ya PPKM Tapi Sebenarnya ada juga Tempat-tempat yang Kalau kalian tahu Kalau kita tahu Maaf Saya bilang kalian Maaf Kalau kita tahu Itu tempatnya Dempet-dempet Mopsnya Dempet-dempet Nah seperti ini Seperti ini Nah Ini Udah ada ya Udah ada yang AFK disini Nanti Saya akan tunjukkan Disini 3500 Yang disini Yang tadi 2100 2400 3500 Disini Mobsnya Lumayan Sulit Untuk awal-awal Kalian bisa lihat Disini Level 73 Power score Berapa Ini Power score Ini Ini pakai XP ya Pakai deck XP 81 Ini Lumayan Lumayan sakit Mobsnya Lumayan sakit Buat yang awal-awal Tapi kalau Yang untuk sekarang Ya Udah enak Udah enak Tapi Di posisi saya Yang level 73 Dengan konstitusi Dan inner force Yang udah epic Jadi Saya yang Udah jarang disini Tapi untuk awal-awal Saya disini sih Kayak gini Kalau Arba sih Harus disini Karena kalau Kalau Arba Itu gak Gak terlalu kuat Maaf ya Saya pause Tadi karena ribut Kalau Arba Gak terlalu kuat Karena dia full boosting Jarang Arba yang Build Ada yang reduction Jarang sekali Jadi full boosting Jadi Agak susah Kalian bergantung Di Codex Untuk Monster damage Sama monster reduction Sama attack Physical attack Kalau Arba ya Jadi seperti itu Nah Selanjutnya ini Yang ketiga ya Selanjutnya yang keempat Ini yang keempat Dengan power score 89-300 ya Saya rasa Di level 73 Itu sangat susah Untuk Arba Dan Kelas jenis lain Kalau Tawis Saya rasa bisa Kenapa? Karena Tawis ada Skill Untuk ngeheal Sama Banyak sekali Skill disini Yang Sumbang damage Nah untuk Yang keempat ya Yang keempat Jadi yang pertama 2.400 Yang kedua 2.100 Yang kedua 2.400 ya Saya lupa Yang ketiga disini 3.500 Ingat Sesuaikan dengan Power score kalian Dengan kemampuan Kalian rasa-rasa aja sendiri Kalau gak mampu Ya undur-undur lagi Nah yang keempat Itu disini Nah ini yang Sering saya AFK ya Yang sering saya AFK Kenapa? Karena Kita udah Di epic ya Kita udah Di material epic Jadi Disini Nah Kalian pergi kesini ya Kesini Si Monster Pergi kesini Yang sini ya Terus kalian sorong kesini Pojok sini atau pojok sini Disini banyak sekali orang Kalau kalian gak percaya Liat aja Tapi Monsternya ya Walaupun ruangannya besar Monsternya Dekat-dekat Walaupun Ruangannya besar Saya ke pojok sini ya Saya sering ke pojok situ sih Nah Bisa kalian lihat ya Walaupun ruangannya besar ya Monsternya dekat-dekat Nah Apalagi kalau kalian pakai area Nah disini monsternya sakit Minta ampun Level 73 ya Saya level 73 Monsternya level 77 Nah kita coba ya Kita pakai area Full deck XP ya XP nya 4400 Tapi bisa kalian lihat ya Digebukin sakit banget Disini Nah Monsternya keras Kita kalau gak nge-heal Pasti tewas Kalau kita pakai Warrior Atau Arba Itu sangat gak bisa disini Arba Sangat gak bisa Nah disini Monsternya Lumayan keras ya Lumayan keras Jadi full spell Baru bisa mati Tapi Sekali Dikill 4400 Lumayan lah Disini Kalian gak bisa Ambil satu-satu ya Mopsnya gak bisa Ambil satu-satu Jadi kalian harus aktifkan Area Karena Mopsnya keras Kalian Pakai 4 skill Kurang lebih ya Baru Mopsnya mati Jadi kalian harus agro Mopsnya kalian harus agro ya Harus usahakan banyak Jadi Sekali keluar spell Kenanya banyak Jadi kalau kalian hanya pakai Spell Single ya Single target Itu Lama Malah jadinya lama Kalian buang-buang waktu Mending cari Yang di tempat 2000 XP Tapi Frekuensi kalian nge-kill Itu cepat Nah tapi disini Saya rasa paling cepat Saya sudah coba Hampir di Heaven Way Saya sudah coba Disini ya Saya sudah coba Yang di Elite juga Saya sudah coba Yang Paling mampu lah Bisa dibilang Paling Paling mentok lah Dengan power score Yang disini Oh buset Dah ditarik Yang disini Paling enak Menurut saya Paling enak Pokoknya paling enak Tapi Ya kalian sesuaikan aja Kalian sesuaikan aja Kalian lihat Kalau ada orang Kalian pindah-pindah aja Kalau saya disini Sama disini sih Jangan kalian pergi ke Yang ada Unique bossnya Kayak gini Nah kenapa Karena Kalau ada yang player kuat Kita Kita lihat dulu ya Disini Levelnya berapa Levelnya 77 Levelnya 76 Disini Kalian jarang Mau lihat Arba ya Arba yang power scorenya Kayak Kayak gini 80k Karena Gak bisa Gak mampu Gak mampu Gak mampu Saya Udah coba sih Gak Gak terlalu kuat Kalau Kalian solo Solo mobsnya Apalagi kalian pakai area Itu gak mampu Nah Balik lagi ya Ke Yang tadi Jangan kalian pergi ke Unique boss Kayak gini Kayak gini Jangan Kenapa Karena kalau ada yang level tinggi Mobsnya di agro ya Bossnya di agro Kalau kita afk Kita mati Kita tewas nanti Apalagi yang Power scorenya Pas-pasan Kayak saya Nanti Tewas Nah Biasa saya disini ya Di pagar yang ini Biar di tengah-tengah Yang disana kena Kalau tai chi Disini kena Kalau tai chi Ntar 5 Kalian lihat ya Kalau pakai tai chi Yang disini kena juga Disini kena juga Tai chi Shot Kena kan Nah Kalau saya biasa Yang pagar ini sih Atau yang dipagar ini Yang di ini Eh ini Yang dipagar ini Nah diam aja disini Nah Kalau kita di agro Kalau kita diam disini 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 Kalau kita di agro mati Jadi Kalau kalian lihat disini Oke disini XP nya besar Kalian pergi kesini Atau kesini Oke disini XP nya besar Kalian pergi kesini Sini 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 Gitu Jangan di tengah-tengah Oke Jadi disini Kalian bisa dapat Epic ya Epic Oil Epic Flower Oil Dan untuk Sekarang Itu Saya AFK nya disini Jadi Sekian untuk Video Leveling Spot paling baik Di level 70 Sampai 75 Nah Kalau kalian pakai Tawis Kalian pakai Tawis Kodex kalian Udah lumayan Inner force Sama konstitusi Kalian udah 7 7 7 Ya Kalau Di saya Ada yang 8 1 Jadi Kalau udah 7 7 7 Yang Konstitusi Udah 7 Mentok Rata-rata Udah 7 Mentok Naik 8 Tapi ya Kita Tau lah Promotion Material Susah Jadi Saya Nggak Bergantung Dengan Epic Path Epic Path Hanya Satu Disini Saya Nggak Terlalu Bergantung Karena Susah Dapat Suka Juga Tapi Susah Dapat Jadi Epic Path Hanya Satu Dan Karena Kita Pakai Deck Ini Apa XP Saya Masih Pakai Satu Path Uncommon Path Yang Berapa 1000 Atau 800 Itu Untuk Power Score Jadi Turun Jadi Seperti ini Untuk Videonya Terima kasih Buat Teman-teman Yang udah Subscribe Yang belum Subscribe Silahkan Kalian Follow Juga Nyalakan Notifikasi Nyalakan Bell Biar Nanti Kalau ada Video Baru Kalian Bisa Di Notif Nah Untuk Warrior Warrior Agak Susah Kalau Kalian Pakai Warrior Kalian Power Scorenya Harus Sedikit Lebih Tinggi Sedikit Lebih Dari Ini Level 77 Power Scorenya Besar Dia Full Pakai Ini 100k Paling Full Pakai Deck XP Jadi Setidaknya Kayak Gitu Kalian Sorong Kalau Kalian Mau AFK Disini Walaupun Kalian Nggak Active Figure Itu Besar Sekali Masih 2800 2000 Sekian 2400 2200 Jadi Masih Tergolong Besar Untuk XP Jadi Kalau Saya Pakai Tawis Dengan Power Score 89 AFK Disini Pakai Potion Yang Large Itu Aman Nah Untuk Potion Ada Yang Tanya Potion Pakai Apa Berapa Jadi Perhari Saya Ambil Yang Ini Yang Potion HP Itu 10k Dan Yang Ini 18k Pas Untuk Perbandingan Kalau 0 Kalau Sampai Habis Itu Habisnya Barengan Paling Sisa 100 Ini Sisa 100 Juga Kalau Kalian Ambil 10 Sama 18k Jadi Seperti Itu Disana Ada Kosong Orang Ini Nyesor Disini Guys Jadi Kita Sorong Nyal Kalau Kalian AFK Gak Apa Sih AFK Juga Pernah Saya Itu Sampai 9m Sampai 9m Untuk XP Gak Pake Figure Saya Lupa Berapa Lama Tapi Saya Main Dota Saya Main Dota Berapa Game Juga Sambil Nonton Turnamen Kan Balik Saya Lupa Balik Udah 9 9m 9m 2 4 6 8 Itu Sekitar 4 5% Di Heavenway Juga Yang Elite Tadi Bisa Kalau Kalian Mau Cari Epic Material Nanti Saya Buat Videonya Di Berikut Untuk Yang Bukan Di Labirin Kalau Kita Mau Cari Horn Yang Epic Yang Kayak Gini Mana Ini Yang Ini Baru Masuk Sudah Dapat Yang Ini Yang Horn Ini Yang Epic Nanti Saya Akan Tunjukkan Ke Teman Teman Semua Dimana Posisi Paling Pas Untuk Cari Yang Horn Epic Oke Jadi Terima kasih Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Selamat Malam